Halo teman-teman, selamat datang di vlog saya. Di video kali ini saya mau mengajak teman-teman sekalian jalan-jalan ke salah satu farm yang cukup besar di negara bagian Victoria, Australia. Nah ini teman-teman sebelah kiri saya, ini adalah farm anggur, terutama jenis anggur sweet sapphire. Sebenarnya video yang saya buat, maksud saya, sebenarnya video ini, kelanjutan dari video yang sebelumnya teman-teman, di mana pada saat saya review anggur sweet sapphire ini, anggur jenis sweet sapphire ini, itu daunnya masih banyak sekali, masih rimbun, jadi buahnya tidak begitu nampak jelas. Nah ini kemarin sudah saya buang daunnya seperti ini teman-teman, coba lihat. Nah ini semua sudah dibuang daunnya, jadi buahnya nampak lebih jelas. Nah ini teman-teman, lihat anggur ini. Kalau sudah besar nanti, ini bisa mencapai 1 kg. Jadi ini masih hijau. Jadi ini di bulan, biasanya di bulan Maret ya sudah mulai panen. Dia nanti akan berubah warna menjadi hitam. Ini buah sweet sapphire ini mengalami 3 perubahan warna ya. Dari hijau, ini akan menjadi merah. Setelah warna merah, semuanya rata. Dan ini akan menjadi hitam semua, baru bisa dipanen. Nah terutama hitamnya, supaya teman-teman tahu ya. Untuk panen jenis anggur sweet sapphire. Jadi hitamnya itu harus sampai di sini teman-teman. Di batang buahnya ini, ini kan ada tangkainya ini. Nah di sini sampai di sini hitamnya. Itu baru manis. Kalau masih ada, saya akan zoom sedikit ya. Saya akan dekatkan kameranya. Kalau di sini, nah ini kan masih muda. Masih hijau ya. Nanti kalau sudah hitam. Kalau hitamnya rata sampai ke tangkai buah ini. Itu baru manis. Tapi kalau hitamnya masih setengah. Artinya di bawah tangkai ini masih ada warna hijau. Itu enggak manis, masih masam sekali. Begitu caranya untuk mengetahui manis atau tidaknya buah ini. Siap dipanen atau tidaknya buah ini. Nah lihat teman-teman ini. Buahnya besar-besar. Nanti ini akan dikurangin, dipotong. Nah ini ekornya di sini akan dipotong. Supaya dia mendapatkan kualitas yang baik. Mungkin teman-teman ada yang bertanya. Kenapa daunnya harus dibuang? Nah ini. Daunnya ini semua dibuang. Biar cat nampak seperti ini. Ini gunanya supaya sinar matahari bisa langsung masuk ke sini. Jadi untuk memudahkan proses perubahan warna dari buah ini. Dan kegunaannya, tujuannya. Pada saat diberikan nutrisi atau obat. Jadi obatnya bisa langsung mengenai daripada buah ini. Itu tujuannya. Supaya dia cepat besar. Ini pohon. Usianya sekitar 8 tahun teman-teman ya. Di batangnya sebesar ini. Sekitar 8 tahun. Ya cukup. Tapi usia 8 tahun itu. Bagi tanaman anggur ini. Usia 8 tahun masih produktif. Berbuah. Biasanya 15 tahun pun masih produktif berbuah. Itu semua tergantung perawatannya. Ini lihat. Banyak sekali buahnya. Seperti saya jelaskan di video-video yang lalu. Ini satu pohon ini ya. Satu pohon ini bisa menghasilkan buah seberat 30 kilo sampai 40 kilo. Seperti itu. Nah ini sudah mulai perubahan warna. Coba lihat. Sudah mulai merahnya kelihatan. Jadi belum rata. Di bulan Maret ini baru semua rata. Hitam. Nah ada salah satu teman-teman juga yang bertanya. Dari jarak tanam ya. Jarak tanam dari tiang ini. Ya dari satu pohon ini ke pohon yang di sebelah sana. Ini sekitar. Sekitar 2 meter teman-teman ya. Jadi jarak tanam di sini sekitar 2 meter. Ini untuk bulan ini pada saat video ini dibuat. Bulan Desember. Coba lihat teman-teman. Matahari masih tinggi sekali. Nah ini lihat jamnya. Jamnya menunjukkan jam 6.57. Artinya jam 6.57 hampir jam 7 matahari masih tinggi. Khususnya di bumi bagian selatan ya. Khususnya yang saya tahu di Australia ini. Bulan Desember itu siangnya. Dimana siangnya lebih panjang seperti itu. Jadi matahari terbenam. Sekitar jam 8 lebih 40. Nah gitu. Nanti di saat musim dingin. Dia akan berubah. Jadi malamnya lebih panjang. Jadi matahari normal kembali. Tenggelamnya. Maksudnya sunsetnya. Sekitar jam 6.00an. Seperti itu. Jam 6 sudah mulai gelap. Jadi malamnya lebih panjang. Kalau untuk bulan Desember. Jadi siangnya ya lebih panjang. Buktinya. Hampir jam 7 matahari masih tinggi sekali. Ini lihat teman-teman. Jadi buah seperti ini. Daun seperti ini harus dibersihkan ya. Dibuang gitu. Jadi dia penampakannya seperti ini. Ini dalam satu tandan ini. Kalau sudah besar nanti. Siap panen ini bisa mencapai 1 kilo lebih teman-teman. Nah ini satu blok ya. Satu blok di dalamnya blok sweet sapphire. Dari ujung sana sampai ujung sana. Jadi banyak sekali row-nya ini. Sampai ratusan. Ini satu row namanya teman-teman. Biar tahu. Dalam satu tiangnya ini. Satu baris. Jadi satu row. Bervariasi ya tergantung pahamnya. Kadang-kadang satu row ini ada 100 pohon. Ada 50 pohon. Jadi bervariasi. Tergantung keinginan dari si pamer. Nah ini. Ini coba lihat teman-teman. Ini sudah mulai layu ya. Ini kering sudah. Karena pada saat. Di saat buang daun. Mungkin ini tersenggol. Jadi patah. Dia punya. Apa namanya. Lengan. Jadi kering seperti ini. Nah ini harus dibuang teman-teman. Ini tidak dipakai ini. Kering seperti ini. Itu lihat. Coba lihat. Bawahnya banyak sekali. Saya lebih dekat lagi. Kalau ini. Sudah hitam semua. Rasanya manis sekali. Ini. Tidak ada biji ya. Jadi. Sedlace ya. Jadi tidak ada biji. Kebanyakan anggur di Australia ini. Hampir semua tidak ada biji teman-teman. Ini lebih banyak lagi buahnya. Sekiranya var. Jangan sampai jumpa. Kita terus menerima kasih. kalau ada teman-teman ingin bertanya seputar sweet sapphire ini silahkan tanyakan kolom komentar atau teman-teman punya pengalaman siapa tahu teman-teman yang menonton video ini juga sedang bercocok tanah manggur ya dimanapun kalian berada silahkan komen di kolom komentar ya apa yang kalian tanyakan atau share berbagi pengalaman ya oke sekian dulu video kali ini kalau kalian suka dengan video ini silahkan di share dan di subscribe supaya saya bisa membuat video yang lebih bermanfaat lagi oke salam sejahtera salam sehat semua selamat menikmati selamat menikmati